Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua seperti yang kita ketep bersama Bahwa Pratama Arhan di eFootball 2023 ini Dia itu memiliki gaya permainannya adalah back sayap menyerang Tetapi secara mengejutkan teman-teman semua disini Gue mendapatkan Pratama Arhan yang gaya permainannya sayap penjelajah Gimana caranya? Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Oke teman-teman semua untuk mendapatkan Pratama Arhan yang versi spesialnya Teman-teman semua disini kamu silahkan untuk langsung saja Pergi ke kontrak pemain kemudian cari Indonesia Teman-teman semua maka kamu akan mendapatkan Pratama Arhan termantul-mantul Kemudian teman-teman semua kamu silahkan untuk langsung saja Beli si Pratama Arhan yang 3 ribuan ini teman-teman semua Dengan mengorbankan 3 ribu GP dan juga tentunya teman-teman semua Untuk mendapatkan Pratama Arhan yang versi spesialnya Yang gaya permainannya adalah sayap penjelajah teman-teman semua Kamu itu harus merekrut Pratama Arhan berulang kali teman-teman semua Nah disini ini adalah kartu standarnya Pratama Arhan Kalau kamu lihat dia ini gaya permainannya adalah back sayap penyerang Dan untuk mendapatkan Pratama Arhan yang gaya permainannya sayap penjelajah Teman-teman semua kamu harus merekrut Pratama Arhan berulang kali teman-teman semua Nah disini gue udah merekrut 2 kali Pratama Arhan Tapi gue belum menemukan kartu spesialnya teman-teman semua Disini modal gue kan sekitar 3.970.000 Nah sekarang kita akan lihat teman-teman semua kira-kira Di rolan yang keberapa kita bisa mendapatkan Pratama Arhan yang versi spesialnya Dan disini kita masih mendapatkan Pratama Arhan yang versi standar player Nah sekarang GP gue udah sekitar 3.916.000 Yang awalnya sekitar 3.976.000 Berarti gue udah menghabiskan 60.000 GP Kalau harga Pratama Arhan ini adalah 3.000 GP Maka gue udah melakukan 20 kali roll Pratama Arhan teman-teman semua Dan sampai sekarang gue masih belum mendapatkan Pratama Arhan yang versi spesialnya Kemudian teman-teman semua sekarang gue akan masuk ke roll yang ke-21 Teman-teman semua mudah-mudahan Di roll yang ke-21 ini teman-teman semua kita mendapatkan Pratama Arhan yang versi spesial Yang mantul tak ketul-ketul ngeri 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 Wow 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 Voil card dari Pratama Arhan Termantul-mantul teman-teman semua 21 kali roll teman-teman semua menghabiskan 63.000 GP teman-teman semua Gue mendapatkan apa main spesial dari Pratama Arhan Yang tentunya dia sudah memiliki gaya permainan saya penjelajah Kemudian apa mainnya cocok dengan strategi menyebar ke sisi Ngeri 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 Dan juga tentunya teman-teman semua sekarang kita akan coba langsung saja teman-teman semua Memaksimalkan rating si Pratama Arhan termantul-mantul ini teman-teman semua Dan kita akan langsung racik saja teman-teman semua Untuk memaksimalkan potensi dari Pratama Arhan Yang memiliki gaya permainan seorang saya purni teman-teman semua Yaitu adalah saya penjelajah Dan kalau kamu lihat disini teman-teman semua ini adalah beberapa Pratama Arhan yang sudah gue rekrut Teman-teman semua disini kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5 5 x 4 itu sekitar 20 dan tadi ada nyempil 1 Teman-teman semua berarti 20 Pratama Arhan standar dan juga tentunya 1 Pratama Arhan yang versi spesial Atau versi foilnya yang dia memiliki gaya permainannya adalah saya penjelajah Dan sekarang kita akan langsung saja menaikkan level si Pratama Arhan teman-teman semua Disini kita lihat ya dia menghabiskan berapa pelatih teman-teman semua untuk memaksimalkan si Pratama Arhan ini Dan ternyata kita bisa memaksimalkan si Pratama Arhan ini dengan 4 x pengalaman 10.000 teman-teman semua Jadi sekitar 40.000 ini mau dikombinasikan kayak gimana juga sama aja sih teman-teman semua Kita butuh 40.000 jadi gue pilih 10.000 x 4 aja biar lebih hemat aja sih seperti itu Lanjut saja teman-teman semua kita jalankan latihannya Dan juga tentunya teman-teman semua disini desain kartu Pratama Arhan yang versi spesial ini berbeda dengan yang versi standar Karena tentunya kalau kamu lihat yang versi spesial atau foil card ini yang gaya permainannya saya penjelajah teman-teman semua Dia itu memiliki desain yang ada blink-blinknya teman-teman semua Sementara yang versi standar playernya itu ya biasa aja gak ada desain blink-taka-blink-ke-blinknya Dan langsung saja teman-teman semua kita akan racik Pratama Arhan teman-teman semua Dan kalau kamu lihat disini untuk kecakapan gaya main timnya teman-teman semua dia udah otomatis menyebar ke sisi 99 Kemudian sekarang gue akan coba meracik statistik si Pratama Arhan teman-teman semua Dan gampangnya kita akan coba alokasikan menurut AI-nya Konami aja teman-teman semua pakai alokasi otomatis Kemudian karena kita memiliki Pratama Arhan yang gaya permainannya saya penjelajah teman-teman semua yang cocok banget sebagai pemain sayap Maka gue akan melakukan kustomisasi untuk statistik maksimal si Pratama Arhan ini Dan menurut gue teman-teman semua Pratama Arhan ini yang gaya permainannya saya penjelajah bakal sangat cocok banget Kalau misalkan racikan kamu ini adalah 8 tembakan, 11 umpan, 11 dribble, kemudian 14 ketangkasan dan juga tentunya 13 kaki bawah Sehingga si Pratama Arhan ini teman-teman semua rating maksimalnya cuma jadi 73 aja Dan selanjutnya gue akan mereview Pratama Arhan ini di online match teman-teman semua Disini gue udah menggunakan full squad Barcelona Tetapi gue akan masukkan si Pratama Arhan teman-teman semua sebagai LWF termatul-matul Ngeri, 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 ngeri Oke disiarkan langsung dari stadion utama gelara bungkano terjadi pertandingan Altara Manchester United dan FC Barcelona Dan juga tentunya disini gue mulai recordnya di babak kedua teman-teman semua Karena di babak pertama tadi Pratama Arhan belum bisa gerak Dan langsung saja teman-teman semua kita berikan umpan terobos cantik manis 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 pasrah primadona Disana Pratama Arhan kita gitak sedikit teman-teman semua kita berikan pandangan cantik manis 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 pasrah primadona Namun disana masih ada Ridwan Lewanggolsky Terpinator teman-teman semua ngeri, ngeri Dan tentunya teman-teman semua sekarang gue akan coba ganti formasinya lagi teman-teman semua Karena tentunya si Ridwan Lewanggolsky staminanya udah habis Jadi sekarang gue memasukkan Ansu Fati dan ganti formasinya menjadi 4-3-1-2 Supaya si Pratamarhan ini lebih ke depan lagi Karena tentunya tadi ketika gue jadikan dia LWF teman-teman semua Cukup sulit untuk mendapat ruang teman-teman semua Jadi sekarang gue putuskan untuk menggunakan si Pratamarhan menjadi CAF termatumatul Supaya dia bisa lebih ke depan lagi Lanjut saja teman-teman semua disana Pratamarhan Namun dipotong kembali oleh Tommy Yasuhu teman-teman semua Oke disana Wahji Benjema Manis Manja Musra Primadona mundur ke belakang Diberikan kepada Neymar Junior Disana ada PK teman-teman semua kita berikan kepada Franky Deyong Oke kita agak bermain slow dikit teman-teman semua Karena tentunya cukup numpuk banget pemain lawan open sharing channel Di galis berakang pertahanan teman-teman semua Oke lanjut saja disana Ansu Fati Diberikan kepada Franky Deyong kita mencari dimanakah Pratamarhan Aduh bolanya malah diambil sama lawan Disana Alba diberikan kepada Franky Deyong Dimanakah kamu Pratamarhan Oke disana Pratamarhan kita gitek sedikit teman-teman semua Kita berikan signing shoot dan matul-matul Terminator teman-teman semua tergukti teman-teman semua Dengan gua meningkatkan atembakan si Pratamarhan Teman-teman semua membuat si Pratamarhan ini Tendangannya menjadi lebih keras Dan juga tentunya akurasinya menjadi lebih terjaga Dan ini adalah selebrasi termantul-matul dari Pratamarhan Terarhan-arhan Lanjut saja teman-teman semua Dampak aja teman-teman semua Pratamarhan mulai gacor-tekecor-kecor Teman-teman semua yang gaya permainannya saya penjelajah ya teman-teman semua Ketika gua jadikan CF termantul-mantul Karena tentunya lebih terbuka ruang teman-teman semua Untuk si Pratamarhan ini untuk mengeksplorasi garis pertahanan Dari lawan open sharing channel Di sana Pratamarhan Kita hitak sedikit teman-teman semua Langsung diseruduk-seruduk Ahai dong sama center back lawan open sharing channel Dan tentunya teman-teman semua Karena kita sedang mereview Pratamarhan Maka tendangan corner-nya kita pakai Pratamarhan Apalagi ini enak banget Untuk tendangan corner dari kaki kiri teman-teman semua Lanjut saja kita agak sedikit menggunakan corner pendek Oh namun nampaknya teman-teman semua Lawan open sharing channel udah nge-press Lanjut saja kita berikan upan lambung cantik Di sana ada Pedri Takedri Tata-tata-tata Upan yang sangat cantik Meniskan keputusan Pratamarhan Paripurna dari Pratamarhan Teman-teman semua yang tentunya Berhasil disundur oleh Pedri Takedri-Kedri Wow 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 Selebrasinya pengucapan terima kasih Dari Pedri Takedri-Kedri kepada Pratamarhan Terarhan-arhan Dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa sampaikan Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya